Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayu Shima Dimanapun Panjeningan berada kali ini ayo bersama-sama Kita melacak sebuah kesusastraan di Jawa Yakni gending atau lagu secara umum Dimana di dalam kesusastraan Jawa sahabat Gending ini dibagi menjadi tiga yakni gending alit, gending tengan, dan gending gede Nah yang kita bahas kali ini adalah gending yang digolongkan dalam gending macopat Nah macopat itu sendiri adalah kelompok gending yang mana ada macoci, macoro, macolu, dan macopat Ini sudah komlit Sahabat Kibayu Shima Nah gending macopat ini telah muncul pada masa akhir Kerajaan Majapahit Yakni di abad ke-15 Kemudian disempurnakan pada awal abad ke-16 Yakni pada masa wali Nah luar biasanya para wali ini tetap melestarikan budaya bangsa Tetap melestarikan budaya yang ada di tanah Jawa ini Kemudian disempurnakan dengan sistem dakwah para beliau Dimana macopat ini terbagi menjadi 11 gending sahabat Yang merupakan perjalanan hidup manusia Semenjak masa kandungan yang tergabung dalam sebuah gending maskumambang Kemudian gending berikutnya Berikutnya dan berikutnya sampai manusia dalam menjalani kehidupan ini sampai di liang lahat Di pocong Nah dengan terkumpul dalam gending bucong sahabat luar biasa Makna filosofi yang terkandung di dalam macopat ini Yuk bersama-sama Kita telusuri Pau geran atau aturan yang baku di dalam membuat gending-gending ini Ada yang namanya gotro Barisan dalam setiap baed itu suku katanya Kemudian ada guru lagu Ada guru wilangan Yang merupakan aturan-aturan baku Setiap gending ini ada aturan-aturan tersendiri di dalamnya Untuk lebih mengenal Kelompok sebelas ini ya Gending yang di dalam macopat ini Yuk bersama-sama kita telusuri Bersama-sama kita gali Lagu gending Jawa yang adiluhungi Tetap semangat bersama kita semuanya Nah sahabat Urutan yang pertama dari Gending yang tersusun dalam macopat ini adalah Gending Mas Kumambang sahabat Gending Mas Kumambang ini Menggambarkan Menceritakan tentang keadaan manusia saat masih di alam ruh Yang kemudian ditanamkan dalam rahim Atau kuo garbo seorang ibu Dimana Yang termaktub di dalamnya Mengandung kesusahan Ketidakberdayaan Sikap cemas dalam menghadapi kehidupan Nah aturan yang harus dipenuhi Untuk gending Mas Kumambang ini Dengan guru wilangan Dengan guru laku Dan aturan-aturan yang harus dipenuhi Di dalam akhir sairnya harus I A I O Sedangkan guru kotronnya Empat baris atau empat klarik dalam setiap kalimatnya Kemudian Contoh dari Gending Mas Kumambang ini Seperti Kang Dingin Romoibu Kapengkale Marang Moro Tuwo dan seterusnya Yang kedua Dari Macopat Ini dikelompokkan dalam mijil sahabat Dalam gambarannya Polanya ini merupakan ilustrasi dari proses kelahiran manusia Kata mijil atau merojol itu kelahiran jabang bayi Yang bernama manusia Ini contoh gending mijil sahabat Dikubah dengan aturan main yang paku Dimana mengikuti guru laku Guru wilangan Kotro Yang mana di dalam gending mijil ini Guru kotronnya harus enam baris Dengan guru wilangannya Sepuluh enam Sepuluh 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 Nah kemudian Sifat daripada mijil ini adalah Walasasih Mengharapan Lelaku prehatin Karena baru saja seorang bayi yang dilahirkan Sedangkan yang ketiga adalah Sinom sahabat Ini gambaran setelah dilahirkan Menjadi seorang bocah yang menggambarkan pengembaraan masa muda Dimana masa yang indah penuh dengan harapan dan angan-angan Ini gambaran yang ada di dalam gending Sinom ini Sedangkan ciri yang ada Karena Sinom Remaja ini bersemangat Bijaksana Kadang bisa sedih dan bisa pula bersifat gembira Guru lagunya A, I, A, I, 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 U, A, I, A Sedangkan barisnya Di dalam sana Harus mengandung akhir dari katanya ini Guru kotronnya Ada sembilan Artinya Tembang ini memiliki sembilan baris kalimat pada setiap baiknya Sahabat Ini Sinom Seringkali Gending Sinom ini Dilakukan untuk memberikan semangat pada para Kaula muda Angalami Samanedan Angel Kang Angel Ingpambudi Ini contoh dari Gending Sinom Sedangkan yang keempat sahabat Dari Macopat Ini Kinanti Gending Kinanti ini Menggambarkan Seseorang Yang setelah remaja Harus Apa Pembentukan jati diri Dan Meniti jalan untuk menuju Apa yang dicita-citakan Sahabat Kibayushima Agar cita-cita itu terwujud Maka Menuntut Gilgung Yang Wong Agung Mangsa Semeti Harus Topo Broto Sirip Kang Polo Wano Ro Sat Daya Wosami Guleng Natyan Ari Sudara Sono Ini aturannya Guru Wilangan Tembangki Nanti Yaitu 8888 888 Artinya Baris pertama Teri dari Suku Kata Baris kedua Berisi 8 Sukata Dan seterusnya Ini guru wilangannya Sedangkan Guru Kotro Ada 6 baris Sahabat Setiap pahit Itu harus Ada 6 Larik Atau baris kalimat Sahabat Kibayushima Luar biasa Sekali Aturan Yang harus Dipenuhi Untuk Membuat Sebuah Gending Sedangkan Yang kelima Ini Tergolong Dalam Asmorondono Dimana Setelah Lahir Muda Kemudian Belajar Ini sudah Mengancik Di usia remaja Asmorondono Artinya Asmoro itu Cinta Sehingga Ilustrasi pada Pola Lagu Gending Ini Mengisahkan Masa-masa Kisah Semara Luar biasa Sekali Pada Zaman Dulu Sudah Tergambar Seperti itu Jumlah Kalimat Dalam Pa'it Itu 7 kalimat Suku Kata Pada Tiatop Lirik Ada 8888 788 Kalimat Guru lagunya Jatuh Pada Kata Suku Kata Yang terakhir A I E A U A Ini Luar biasa Sekali Asmorondono Ini Contoh Laku Asmorondono Ojo Turu Sore Kaki Ono Dewa Nganglang Jagat Nah Itu Contohnya Sahabat Kemudian Yang Kenam Dalam Masjabat Ini Tembang Gambuh Luar biasa Gambuh Ini Berasal Dari Kata Jumuh Cocok Sepadan Dimana Awal kata Gambuh Ini Bersatu Jadi Pola Metrum Menceritakan Soal Komitmen Dalam Perkahwinan Menyatukan Cinta Dalam Satu Biduk Rumah Tangga Manunggal Cipto Roso 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 Karso Sekar Gambuh Pengcat Tur Kang Jin Natur Polah Kang Kalantur Ini Luar biasa Sekali Kalau kita Semakin Kesana Semakin Rindu Aturannya Guru Gotro Lima Gotro Guru Lagunya Kata Yang terakhir Harus U U I U O Guru Wilangnya 7 10 12 88 Sadat Nah Sedangkan Yang ketujuh Di dalam Macopat Ini Gending Dandang Gulo Dandang Itu Pahit Gulo Itu Manis Ini Sudah Mulai Kehidupan Yang Sesungguhnya Nah Gambaran Pola Dari Dandang Gulo Ini Kehidupan Yang Telah Mencapai Tahap Kemapanan Sosial Serta Kesejahteraan Cukup Sandang Pangan Dan Papan Yogyani Rokang Poro Prajurit Lamun Bisosiro Anulat Toho Nah Itu Memiliki Guru Kotro Sepuluh Baris Setiap Baiknya Guru Wilangnya Sepuluh Sepuluh Delapan Tujuh Sembilan Tujuh Enam Lapan Dua Belfast Tujuh Luar Biasa Aturannya Guru Lagunya Juga Harus Menyesuaikan Dengan Aturan Yang Kedelapan Sahabat Ini Macopat Yang Kedelapan Yang Gending Durmo Durmo Ini Sudah Setelah Kehidupan Yang Mapan Sudah Sandang Pangan Papanya Sudah Sempurna Durmo Ini Berasal Dari Kata Darmo Polanya Menggambarkan Bahwa Bahwa Seorang Sedianya Harus Melakukan Sedekah Dan Berbagi Kepada Sesama Paman Paman Opo Wartani Ing Dalan Akeh Papati Mati Kenopo Mati Pinedang Likan Itu Luar Biasa Ini Durmo Sahabat Selanjutnya Aturan Mainnya Sama Yakni Harus Tujuh Kotro Dua Belas A Tujuh I Nem O Tujuh O Walu I Lima O Pitu I Itu Guru Lagunya Guru Kotro Ada Tujuh Yang Sembilan Ini Dari Macopat Pangkur Pangkur Ini Sudah Mungkur Artinya Di dalam Pangkur Ini Pola Metrum Menggambarkan Hawa Nafsu Manusia Pangkur Atau Mungkur Memiliki Arti Menyingkirkan Hawa Nafsu Dan Angkara Murka Luar Biasa Yang Menggerukoti Jiwa Nafsu Negatif Sekar Pangkur Kang Win Larno Lelabuhan Kang Kang Gu Wong Rip Ololan Bejek Bon Niku Kurang Lebihnya Kayak Gitu Nah Ciri Tembang Pangkur Ini Memiliki Tujuh Larik Kalimat Mempunyai Guru Kotro Tujuh Kemudian Guru Wilah Walu Sewelas Walu Bitu Dan Seterusnya Yang Kesepuluh Dari Macopat Ini Megatruh Megat Itu Pisah Ruh Itu Ruh Jadi Ruh Sudah Pisah Megatruh Atau Megatruh Berarti Terpisahnya Nyawa Dari Jasad Kita Luar Biasa Jadi Pola Metrum Ini Mengisahkan Tentang Kematian Manusia Aturan Main Sama Artinya Harus Ada Guru Kotro Yang Tertentu Guru Wilangan Guru Lagunya Harus Sesuai Dengan Aturan Main Tentu Kononok Lawan Sabra Ning Kalbu Lamun Obah Nini Masi Nah Ini Dari Kironggo Warsito Di Dalam Serat Sabdo Jati Yang Terakhir Sabat Pucong Luar biasa Sekali Macopat Pengakhirinya Dengan Sebuah Gending Pucong Yang Mana Pucong Ini Berarti Pocong Atau Jasad Manusia Yang Dibungkus Kain Mori Putih Polanya Menceritakan Tentu Manusia Yang Hanya Menisahkan Jasad Yang Dibungkus Kain Kafan Ya Allah Ngilmu Iku Kelakonikan Dilaku Lekas Sani Lawan Kas Teges Kas Nyantos Sani Seti Bu Jio Pangkesi Dur Anggoro Luar biasa Aturan Mainnya Juga Harus Dipenuhi Guru Lagu Guru Wilangan Guru Gotro Dengan Aturan Suku Katanya UAIA Biasanya Ada Lagu Yang Untuk Dolanan Terima kasih Atas Kebersamaannya Tetap Semangat Dan Dukung Kibayushima Subscribe Tentunya Semangat Bersama Kita Semuanya